Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan dokumen Ibrahimi Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial Bagaimana cara membuat logo yang sangat keren Menggunakan aplikasi Android yaitu Pixelab Untuk bahannya, teman-teman bisa cek deskripsi Linknya sudah saya siapkan untuk mendownloadnya secara gratis Oke, biar tidak terlalu lama Kita lanjut ke tutorialnya Pertama, teman-teman buka aplikasi Pixelab Di HP teman-teman Lalu, disini ada teks ya Teks disini kita akan ubah ya Disini ada huruf A disini Kita edit ya Kita akan tulis disini Huruf A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Oke Kita selesai Kita oke Lalu, font daripada huruf tersebut Kita akan ganti menjadi font karakter hewan Untuk fontnya, teman-teman, juga bisa downloadnya di deskripsi Sudah saya jadikan satu file Oke, teman-teman Kita ubah fontnya Kita pergi ke font Oke, selanjutnya kita masukkan font karakter hewan seperti ini Lalu kita oke Disini kita lihat ada beberapa karakter hewan Cuman saya akan mengambil font yang F ya Kita edit lagi Kita akan sisakan huruf F-nya saja Oke, kita sisakan huruf yang F Selesai Oke Oke, disini sudah ada karakternya, teman-teman Hurufnya sudah menjadi karakter hewan seperti ini Selanjutnya, teman-teman Kita akan buat lingkaran Kita pilih icon plus Kita pilih shape Kita ganti menjadi lingkaran seperti ini Lingkaran disini Ada dua lingkaran ya Yang pertama itu lingkaran putih Dan yang kedua kita buat lagi Lingkaran yang kedua disini berwarna hitam Oke, disini ada dua lingkaran Lingkaran yang pertama kita akan ubah Kita pilih persegi 6 Oke, kita akan Colournya kita ubah Enable Kita ganti dengan warna hitam Lalu kita centang Oke Disini ada dua warna Warna hitam kita masukkan ke dalam daripada warna yang putih Oke, seperti ini Kita bisa perbesar Oke, ini seperti ini teman-teman Oke Selanjutnya teman-teman Kita pergi ke layar Kita akan kunci Kunci dua-duanya ini Nah, disini yang F Kita angkat ke atas Oke, supaya terlihat Lalu kita akan sesuaikan Daripada Logo ini ya Karakter hewannya Kita perbesar Kita sesuaikan dengan lingkaran Oke, seperti ini teman-teman Kecilkan sedikit Oke, seperti ini Oke Selanjutnya teman-teman Kita akan gabungkan beberapa layar menjadi satu Kita pergi ke layar Oke Kita pilih bagian bawah Disini Lalu kita centang semuanya Kita jadikan satu Seperti ini Lalu kita oke Oke, ini sudah menjadi satu Selanjutnya teman-teman Kalau sudah jadi satu Kita akan erase color Atau menghapus ya Oke, kita hapus Kita enable-kan Cuman yang kita hapus Hanya warna hitamnya Kita pilih kuas disini Kayak kuas ya Lalu kita arahkan ke warna hitam Lalu kita centang Oke Kita tinggal sisakan yang warna putih Kita bisa mengaturnya Mulai dari kehalusan ya Smooth ya Oke, disini Kita bisa mengaturnya Kita perbesar Oke Lalu kita centang Selanjutnya Sebelum kita simpan Kita akan transparan daripada backgroundnya Pilih kotak 2 disini Bagian pojok bawah Kita pilih transparan Lalu kita perbesar disini Oke Lalu kita simpan Kita pilih titik 3 bagian pojok atas Lalu kita export image Kita save to gallery Oke Sudah tersimpan Kita akan hapus ya Kita akan hapus Oke Lalu kita masukkan backgroundnya Kita pilih titik 3 Kita pilih use image from gallery Kita masukkan bahannya atau backgroundnya Yang sudah teman-teman download Seperti ini backgroundnya Lalu kita centang Selanjutnya kita akan masukkan foto yang sudah kita buat barusan Yang dijadikan sebagai logo Kita tambahkan Kita from gallery Oke Kita masukkan Pixel lab Oke Seperti ini Kita centang Oke Kita bisa scale ya Atau perbesar Perkecil terserah Kita taruh tengah bagian sini Selanjutnya teman-teman Kita akan memberikan tekstur Oke Kita pilih persegi 6 disini Kita pilih tekstur Kita akan pilih tekstur Oke Teksturnya yaitu Foto yang seperti ini Oke Kita centang Oke Seperti ini teman-teman Kita bisa scale Oke Kita scale sebelumnya ini Oke Oke Kita perbesar seperti ini teman-teman Selanjutnya kita centang bagian pojok atas Selanjutnya teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita sudah kasih tekstur Kita akan aktifkan 3D nya 3D shape Oke Kita aktifkan Oke Depth nya kita bisa kurangi ya Oke Seperti ini Jangan terlalu ya Darken nya kita tinggikan seperti ini Oke Oke teman-teman Shadown nya Teman-teman bisa atur sendiri sudah ya Lalu kita centang Selanjutnya Supaya hasilnya lebih memukau Kita aktifkan emboss Oke Emboss aktifkan Oke seperti ini Cuman di emboss disini Bevel nya kita akan turunkan Oke Seperti ini Kita turunkan lagi Oke Kita turunkan Oke Lalu kita centang bagian pojok atas Oke Kalau sudah selesai teman-teman Oke Seperti ini Oke Sudah jadi teman-teman Selanjutnya kita bisa menambahkan text nya teman-teman Kita tambahkan Kita pilih text Kita Edit text nya Misal di bawah Kita kasih nama Leon Lion Gaming Kok Leon Tulisannya kan Leon Oke 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 Selesai oke Kita taruh bagian bawah Seperti ini Kita perbesar Oke Font nya kita ubah Font nya kita ubah Gak tulisannya kita ubah Kita ubah Bank 4 Ya book Seperti ini ya Lalu kita oke Font nya sudah saya cantumkan Di file nya Sudah saya jadikan satu Oke teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita akan memberikan 3D text Oke 3D text kita aktifkan Oke Jangan terlalu ya Oke seperti ini Lalu kita centang Selanjutnya kita akan memberikan tekstur Oke kita build tekstur Kita masukkan foto yang sama Yang kayak tadi Oke Lalu kita centang Lalu kita kasih emboss Oke kasih emboss Oke Kita bevel nya kita turunkan Teman-teman seperti ini Oke Lalu kita centang Selanjutnya Kita pilih shadow Kalau seandainya diperlukan Ya Terseratan teman Oke Lalu kita centang Oke Kita pergi ke Tekstur lagi ya Kita enable kan Ya Kita bisa mengaturnya Ya Pilih yang Yang cerah ya Seperti ini Oke Lalu kita centang Bagian pojok atas Oke Kalau sudah selesai Kita langsung simpan Di galeri Teman-teman Dan foto ini ya Bisa digunakan Untuk intro Daripada video Teman-teman Oke Kalau sudah Sesuai Cocok Lalu kita pilih Teteh tiga Bagian pojok atas Lalu kita export image Lalu kita save to Galeri Oke teman-teman Itulah bagaimana Cara membuat logo Yang sangat keren Yang cocok Untuk gaming Daripada channel youtube Teman-teman Semoga bermanfaat Untuk bahannya Silahkan cek di deskripsi Silahkan komen Apabila ada masalah Tentang linknya Yang kurang aktif Mungkin Nanti saya akan perbaiki Dan saya update Mungkin itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax